Partai Amanat Nasional, PAN, menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan BIMTEK menjelang Pilkada Serentak 2024 di Jakarta. Rencananya, RAKORNAS ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 9 Mei hingga 11 Mei mendatang. Untuk mengetahui apa saja, kemudian agenda yang akan dibahas dalam RAKORNAS PAN, kita akan mendengar laporan dari reporter TV One, ada Kurnia Amal. Amal, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Tisa Noveni dan juga Pemirsa TV One, betul sekali hari ini Partai Amanat Nasional akan menggelar RAKORNAS dan juga BIMTEK untuk seluruh kader dari Partai Amanat Nasional. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan nanti untuk pembukaan sendiri, acara BIMTEK dan juga RAKORNAS dari PAN ini akan dimulai sekitar pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi dari Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno yang mengatakan bahwasannya nanti malam dijadwalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan hadir dalam RAKORNAS dan juga BIMTEK dari PAN sendiri yang akan digelar di Hotel JS Luansa di tempat saya mengabarkan saat ini sekitar pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun Pemirsa apakah nanti malam ini akan ada Ketua Umum PARPOL pengusung dari Prabowo Gibran ini. Kami masih belum mendapatkan konfirmasi namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang dari petinggi Partai Amanat Nasional dari Ketua Umum PAN Yakti Zulkifli Hasan kemudian Edi Suparno selaku Sekjen juga akan hadir dalam acara hari ini. Kita nantikan bagaimana acara ini berlangsung dan nantinya juga akan dibahas tentang persiapan Partai Amanat Nasional menjelang Pilkada 2024. Untuk sementara demikian laporan saya kembali ke Anda di Studio Tisa. Baik, terima kasih Kurnia Mal atas laporan Anda.